Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi di youtube setia saya Yaitu okre channel Oke guys hari ini sangat menarik Kenapa saya ini berada di kawasan kandang ayam Yaitu sebagai peternak petelur guys Tetapi ada yang hal menarik guys Hari ini yaitu kita akan melihat proses peternakan maggot Jadi selain peternak ayam ini atau petelur ini Ada yang menarik yaitu peternak maggot Untuk itu kita langsung let's go melihat prosesnya guys Let's go Jadi sebelum ayam kita ini taruh di baterai-baterai Yang telah kita sediakan Nah dibawahnya merupakan tempat untuk kotoran ayam itu sendiri Nah jadi kotoran ayam ini Tempat kotoran ayam ini kita desain Kita pelur Kemudian setelah itu kita memberikan Bibit-bibit maggot yang kita biarkan Jadi selain kita punya biopon yang mengolah kotoran ayam Kita juga punya excetarium Excetarium itu merupakan fase lalat dewasa yang menghasilkan telur Telur kita seding kemudian kita merupakan penyedia utama Untuk kita suplai ke biopon yang mengolah kotoran ayam itu Itu tahapan-tahapan yang kita lakukan Nah dari proses itu Nah bisa kita lihat Seperti apa proses yang ada di biopon yang kotoran ayam itu sendiri Jadi kotoran ayam yang dihasilkan itu langsung diselesaikan oleh maggot Jadi biokonsersi maggot sangat efektif Ini sekitar 3 minggu Ini adalah sekitar 3 minggu Pengolahan kotoran ayam dengan biokonsersi maggot Bisa dilihat seperti apa kotoran ayamnya Ini sangat-sangat sumir sekali Bisa dilihat ini Ini adalah Ini isinya adalah maggot semua Bisa dibandingkan dengan Ya misalnya ini sudah lama ini Ini adalah kandang konvensional yang tanpa pengolahan maggot Jadi bisa kita lihat ini Jadi hasil yang kita hasilkan adalah Ini maggot sebagai sembuh protein Dan kotoran ini langsung bisa kita keringkan Kemudian kita bisa jadi kompos Jadi proses-proses ini diharapkan Bisa mengurangi kadar amonia di kandang itu sendiri Dan kalau tataran global Kita bisa salah satu efek rumah haca atau gold bar warming itu bisa kita mineral melehir Jadi global warming atau pemanasan global itu kita juga punya tanggung jawab secara generasi Jadi apa yang kita lakukan itu Mudah-mudahan berefek positif dengan perubahan-perubahan iklim yang kita hadapi di masa-masa saat ini Tadi sudah tahap awal kita sudah belajar banyak Ini kalau yang ini mas Ini tahap dua ya pak Ini tahap dua Maksudnya? Maksudnya ini untuk stepnya Kalau yang pertama kan ini ya masih lupa Belum di lola jadi maggot Kemudian ini berarti Diberi benih maggot Nah benih maggotnya itu dapatnya dari mana? Nah itu harus kita tahu guys Karena kenapa kalau tidak tahu Wah ujung-ujung ada yang bingung juga Maksudnya kita cari tahu juga Karena asalnya seperti ini Kalau ini seperti Belatung Belatung ya kalau awal itu Ya oke Jadi begini Magot itu sebenarnya setiap kandang ada Tinggal kita ada pemicu Yang kita gunakan untuk mengundang maggot itu PSF dewasa Jadi biasanya itu dengan buah nanas Kemudian dengan fermentasi dedak Atau dengan fermentasi dan ditambah yakul Dan sasa atau yang lainnya Jadi sebagai pemicu awal Untuk menarik lalat dewasa Atau PSF itu bisa biar bertelur di situ Jadi yang kita ambil itu telurnya Tapi historinya Kalau misalkan saya mengembangkan ini adalah luar biasa Kenapa? Magot yang saya kembangkan ini Bibet utamanya saya bawa dari Banten Sekitar 5 kilo pupa 5 kilo pupa Saya kembangkan dengan eksektarium Eksektarium itu merupakan kandang lalat dewasa PSF disitu lengkap Ada ektrep Menjubakan telur Yang tadi saya sampaikan Ada pemicu untuk menarik PSF dewasa biar bertelur di situ Namanya ektrep Itu kita gunakan ember Kemudian kita kasih ramuan yang saya bilang tadi Nanas Yakul Dan yakul untuk fermentasi dedak Seperti itu Untuk historinya Jadi intinya adalah Membuat tadi Apa itu? Benihnya itu Ada fermentasi Jadi masalah pupa tadi ya Ya Nah itu Apa? Ya Jadi begini Kalau kita melihat satu kehidupan Itu ada siklus Jadi PSF itu ada siklusnya Dari telur Kemudian kita tetaskan atau kita sedeng menjadi larva Nah pupa Pupa itu adalah fase terakhir Ya Dari larva itu akan menentas menjadi PSF dewasa Jadi siklus tadi saya sampaikan Jadi siklus telur Kemudian kita tetaskan menjadi larva Larva menjadi prepupa Prepupa itu dari kita butuh makan akan menuju pupa Kalau bahasanya itu apa namanya Yang kita sering kita sampaikan itu Metaformos Morphotis itu Ada entung ya Jadi Dia tidak duduk makan lagi Kemudian menentas menjadi larar dewasa Larar dewasa kemudian bertelur Setiap larar dewasa itu akan menghasilkan 600 Butir telur Setiap larar dewasa Nah dia umurnya Yang betina itu bertelur mati Yang jantan itu kawin mati Sekitar maksimal Setelah 11 hari Itulah siklus yang kita gunakan Telur, larva, prepupa, pupa Dan itulah yang kita akan kita jaga Untuk mengkondisikan Atau mengharapkan Biar ini kontinu terolah kotoran ayam kita Mudah-mudahan berhasil Ini baru 3 minggu Sudah ya guys Keterangan seperti itu Kemudian nanti setelah ini Lanjutnya kemana? Setelah Ya Setelah ini prosesnya Bagaimana? Kan Ini mungkin kan Hampir Ini Belum Panen Belum panen ya Sampai tahap panen itu Bagaimana? Jadi begini Jadi agak miss ya pertanyaan Itu ada pengembangan selanjutnya Jadi Kita bisa manen magot Itu di umur 11 Sampai 25 Sebelum prepupa Itu sebagai sumber utuh utama protein Buat pakan ikan Pakan ayam Yang mungkin akan kita kembangkan Jadi ini Bisa kita panen Sebenarnya ini sudah setelah kita panen Terus sebelumnya kita panen Kita bisa gunakan langsung Buat pakan ternak kita Atau kita sangrai Sebagai Kita punya produk Cintalum namanya Proteina Jadi itu Magot sangrai Yang bisa digunakan Untuk pakan ternak Terutama ikan Dan ayam Jadi ini Bisa kita panen Nah sebenarnya ini Desainnya kurang Desainnya harusnya ada Ada rem Rem itu adalah kemiringan Yang bisa Digunakan untuk Magot Yang sudah prepupa Kenapa Yang prepupa itu Sudah tidak Membutuhkan makan lagi Jadi prosesnya Dari Jadi telur Kemudian ini tahapan Mulai bisa kita panen 10 sampai 25 hari Dan kita juga butuh Prepupa yang harus Kita sediakan Untuk kontinuitas kita BSF Dewasa yang akan Menghasilkan telur Jadi Di samping kita panen Untuk Kapkan sumber protein Ternak kita Dan kita biarkan Yang sebagian menjadi pupa Untuk kita biarkan Atau kita tetaskan Menjadilah dewasa Dan menghasilkan telur Yang saya sampaikan tadi Ini sudah mulai dipanen 5 sampai 10 hari Itu kita bisa panen Sebagai pakaian ternak Berarti hari ini bisa panen ya Bisa Oke guys Jadi Kita menarik hari ini ya Kita belajar dari keterangan Beliau luar biasa Sangat Menginspirasi ya Nanti kita akan Proses pemanen Kalau kita lihat Itu luar biasa Jadi Apa ya Kalau enggak orang Enggak pernah melihat Seperti itu Seperti Menjijikan Tetapi ini enggak ya Ini luar biasa Karena Saya kira ini sudah Enggak Karena biasanya kotoran itu Kan ada air Lembab Karena lembab itu kan Kalau melihat kan Menjijikan Kalau ini enggak Kalau saya sendiri Enggak Ini sebenarnya enggak Menjijikan Kotoran ayam Jadi enggak menjijikan Oke nanti Kita lanjut ke proses Selanjutnya Tetap setia Oke Jadi begini Kawan-kawan Jangan bawa Maggot itu Merupakan Apa Hewan Atau ini Yang makanan utama adalah Barang-barang organik Kenapa jadi primadona Atau jadi Kalau saya bilang itu Revolusioner Untuk di kota-kota Jadi sampah-sampah di kota itu Yang terutama rumah tangga Yang berupa Organik itu Selesai dengan maggot Bayangkan Satu kilo maggot Itu membutuhkan Sepuluh kilogram Sampah organik Betapa luar biasa Dan dalam semalam itu Sudah selesai Jadi kalau memang kita care Dan masih melakukan Apa Kegiatan itu Insya Allah Sampah rumah tangga Yang organik itu Selesai dengan maggot Ya dan kemudian Yang dihasilkan apa Protein tinggi Untuk pakan ternak Luar biasa Jadi ini Anu ya Sampah organik Ini organik Ini anu guys Apa itu Pulit jeruk Harusnya dibikin pasta Karena kalau Yang agak Apa yang agak Kering dan menggelat Itu dia gak selesai Kalau ini Itu kerupuk Kerupuk ya Jadi makanan kita itu Buat makan maggot ini Proteinnya lebih tinggi Jadi less yang Yang biasanya Makanan kita Atau less protein Jadi dari Height protein Ini prosentasnya Gitar 40% 40% Kandungan proteinnya 40% ke atas Lebih dari 40% Berarti ini sudah Siap dipanen Ya sudah Siap dipanen Yang kita gunakan Untuk pakan Ternak Terutama Unggas Dan ikan Nah Ini juga Misalkan Begini Kalau kita Kelebihan Seperti apa Ya harus kita putus Siklusnya Biar dia larva Terus ya Baik kita sangkri Atau kita open Seperti itu Jadi Bisa kita Jual Dengan Bentuk kering Atau kita sangkri Atau kita open Jadi untuk memutus Siklus yang Akan berlanjut Misalnya dari Larva menjadi Diberi pupa dan pupa Selanjutnya menetas Oke kalau lihat Jadi lebih Organik ya Jadi gak ada Bahan kimianya Ini organik Masya Allah Ini luar biasa Ini Allah itu memberikan Makanan gratis Untuk ternak-ternak kita Sebenarnya Cuma kita bagaimana Bisa memanfaatkannya Oke guys Itu lanjut Nanti stepnya Ini Ini yang sudah Dipanen Kita nanti Mau panen Ini di kandang Kita ke bawah dulu Oke guys Kita akan panen Magot hari ini Ini luar biasa Ini hari yang luar biasa Kita bisa Panen Magot kita yang pertama kali Jadi Ayam ini Sudah 3 minggu Di kandang Kemudian Kita punya BASF BASF ini Sekitar umur Sekitar Kalau Kita estimasi itu Antara 20 sampai 25 hari Ini agak Sedikit berbeda Kenapa Kalau kita lihat Tataran Biasanya kan 15 sampai 25 hari Itu akan Pre-pupa Emang ini Sudah ada Sebagian yang Jadi Pre-pupa Jadi Tidak masalah Kita panen Ada sebagian Yang Umur di Kisaran 15 sampai 20 hari Ini kita Panen Kita ambil Ini makanya Harus pakai Sarung tangan Ini maskernya Yang lupa Ini Kita panen Magot Kita yang Berdana Pelet Project kita Mengolah Kotoran Ayam Petelor Dengan Biokonversi Magot Masih ada Agak sedikit Bau Amunia Ini Masih kita Biarkan Biar agar Berlanjut Untuk Proses Pengolahan Kotoran Ayam Dengan Biokonversi Magot Jadi ini Kita biarkan Dia nanti Akan Apa Turun ke bawah Yang atas Kita ambil Jadi yang atas Ini sebagai Kompos atau Kasgot Ini tidak ada Kita bisa lihat Ada gak Kira-kira Kalau Kalau dilihat Ini Kalau ini Bekas Kotoran Atau Kohi ayam Kelihatan gak Gak ada Sama sini Kecuali yang Baru Yang kembaruh Belum diproses Ini nanti Kita pisahkan Pelan-pelan Jadi nanti Dia akan Turun ke bawah Dan kita ambil Yang kasgot Di permukaan Nanti kita Lihat Di depan Biar kelihatan Seperti apa Yang kasut Yang kasut Yang kasut Dulu Yang kasut Yang kasut Yang kasut Yang kasut Yang kasut Yang kasut